Seorang pria di Kuningan, Jawa Barat ditangkap polisi akibat memalak uang keamanan dari karyawan minimarket sebesar 3 juta rupiah. Sementara itu 2 dari 4 tersangka pelaku pembobol ATM ditangkap saat beraksi di sekitar stasiun Pembalang, Jawa Tengah. Nah, tapi informasi ini akan sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Kembali kami ingatkan Anda, segera download Alobank dan update ke Aloprime untuk mendapatkan beragam keuntungan. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Aksi seorang pria mengeluarkan jurus silat saat akan ditangkap oleh sejumlah petugas kepolisian di Kuningan, Jawa Barat pada selasa pagi beredar di media sosial. Pelaku sebelumnya meminta uang secara paksa sebesar 3 juta rupiah dan mengancam akan membakar minimarket. Pada Rabu siang, karyawan minimarket menuturkan, pelaku dilaporkan ke polisi karena tiba-tiba meminta uang dan mengancam akan membakar toko. Dua dari 4 tersangka diamankan Satpam dan warga saat berupaya membobol mesin ATM. Aksi penangkapan terjadi pada minggu pagi. Kapolres pemalang pada Rabu sore menjelaskan, modus pelaku beraksi dengan mengganja lubang tempat memasukkan kartu ATM. Pelaku kemudian berpura-pura menolong korban dan meminta memastikan nomor PIN yang dimasukkan benar. Kartu ATM yang disangkut di mesin ATM kemudian diambil para pelaku setelah korban meninggalkan lokasi. Sementara di Ciputa, Tangerang Selatan, lantaran terdesak membayar utang seorang ibu rumah tangga menjadi bandar narkoba jenis sabu. Pelaku dibekuk petugas unit narkoba Polsek Tambora di rumah kontrakannya pada Rabu Siang. Dari tangan pelaku disita paket sabu siap edar sebesar 130 kg yang dikemas dalam makanan ringan anak-anak. Penangkapan tersangka merupakan pengembangan dari penangkapan kurir sabu di kawasan Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Tersangka mengaku sudah 6 bulan mengedarkan sabu untuk melunasi utang dan membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia Bisa pilih rahmat.